Gerutan besar Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat untuk pertama kali menggelar festival Indonesia di jalan utama kota Washington DC. Ternyata beragam kuliner dan budaya Indonesia semakin digemari warga Amerika termasuk musik dandut. Berikut limutan tim Voice of America dalam Jalan You. Pemirsa, masih di Jalan You. Kali ini kita lagi jalan-jalan di Washington DC, tempatnya di Pennsylvania Avenue. Ini adalah salah satu jalan protokol di Washington DC, di mana saat ini sedang digelar yang namanya Wow Indonesia Festival 2024, di mana kita sedang merayakan hubungan diplomatik Indonesia yang ke-75 dengan Amerika Serikat. Dan I'm super excited to perform with a live band and really, you know, celebrate Indonesia. Here we are. We show this way too. Semangat-mangat semuanya cenderung-nawat. Christine bawain lagu Sailor Swift, Blank Page, dengan alunan musik dandut. Is that a way for you to try to breach that gap between Indonesian dandut music and also American audience? Is that the strategy? That is exactly the strategy. You got it right. Yeah, we're just trying to blend both so Americans can see that a Taylor Swift song can blend into dong dandut and sound really cool. Like it's just like a remix. Gimana Mas Rame, Mas? Wah, Alhamdulillah, ini nggak tahu ini bagaimana ini. Saya lihat tadi nggak berhenti-berhenti ini. Nah, ini yang berhenti-berhenti, dari tadi opening langsung jam sepuluh sampai sekarang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, makanan Indonesia makin sering ini ya. Makin top. Makin patat. Dari Indonesia sama Asia Tenggara yang paling unik menurut saya itu durian sama pete. Makin patat. Amu suka patat juga? Suka dong. Nah, biasanya dua makanan ini ada orang yang kayak Masnya baru bilang. Iya. Yang suka banget dan yang nggak bisa makan. Benar. Tapi kalau ada pengalaman cukup panjang, kalau ada otak terbuka, pasti akan suka kalau coba cukup banyak kali. Pemirsa, itu dia episode Jalan Yuk kali ini kemana lagi kita bakal jalan-jalan minggu depan dan lewatkan yang jelas Jalan Yuk. Welcome to Basketball.